Dan dari lokasi syuting sinetron GGS Returns, inilah kehebohan yang tiba-tiba saja mewarnai lokasi syuting dini hari tadi. Ya, Aliando dan kawan-kawan yang masih bergulat dengan aktivitas syuting, tiba-tiba dikejutkan oleh berdatangannya banyak orang, tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari luar kota, hingga sampai ada yang datang dari Cirebon, Jawa Barat. Ada apa sebenarnya? Ternyata Aliando Sharif Pemerandigo merayakan ulang tahunnya yang ke-19 tepat pada hari ini. Maka inilah para Alisius yang datang dari berbagai daerah untuk memberi kejutan ulang tahun kepada sahidola. Nah, kami dari Alisius Cirebon, saya Alisius Jakarta, saya Alisius Cirebon, saya Alisius Cirebon. Terus lagi datang buat Aldiando? Iya, dari pagi sudah datang. Itu ada beberapa surprise ya untuk kalian? Sudah siap. Iya, karena barakah kesukaan Bang Ali. Iya, karena Bang Ali lebih suka ke puding daripada kek. Para Alisius akhirnya bergabung dengan para pemeran sinetron GGS Returns seperti Kevin Julio, Jessica Mila, Prilila Tukon Sina, Michelle Joan, dan juga Pamela Bowie. Bersama-sama dengan para sahabat Aliando di lokasi syuting itu, kejutan yang telah dipersiapkan pun akhirnya diberikan kepada Aliando. Maka inilah reaksi terkejut Ali ketika tiba-tiba saja semua yang ada kompak memberi surprise ulang tahun kepadanya. Nanyi bareng ya, nanyi bareng. Tuh, dua, 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 dua. Happy birthday to you. 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 Ini semua hari lahir lah. Walaupun sebenarnya lahirnya tanggal 26 jam 6 maghrib sebenarnya. Tapi udah kirainnya sekarang. Ya, udah lah. Anggap aja ini tanggal 26 ya. Tapi alhamdulillah sudah di-surprisekan pada tanggal 26 Oktober 2015 yang ke-19. Terima kasih banyak. Yeay. Ini pak ada kamera apa? Ini nih, ada buah cair. Ini pak, ada apakah kamera apa? Ini tuh puding. Ini tuh puding. Ini tuh puding. Ini bukan punggung. Ini aja nih. Wah, gak bisa. Wah, banyak banget. Gagal. Ya, kuenya sayang. Ya, kuenya sayang. Iya, sekalian di sini nih. Belum, belum nih. Di sini nih. Ini aku aja. Ini nih, ini, ini, BK Ketara. Bahagia mendapat kejutan dari para Alisius dan juga dari para sahabatnya di lokasi syuting, Aliando tiba-tiba dikejutkan lagi dengan kedatangan sang ibunda dan sang kakak. Sekali lagi, Aliando harus meniup lilin dan juga menerima suapan cinta dari sang ibu. Namun di saat sedang fokus menerima kedatangan sang ibunda dan sang kakak, lagi-lagi kejutan yang lebih heboh datang dari para kru sinetron GGS Returns. Tak tanggung-tanggung, para kru yang memang usil dan heboh tak hanya membawa kue ulang tahun, tapi juga membawa sebuah obor yang menyala. Ini aja ya. Agapnya facial sekarang. Ini facial baru. Kisahannya makin banyak. Senang dan bahagia dan kompakkan mereka untuk membuat ini semua jadi embolongan. Namun di tengah-tengah suasana pesta kejutan ulang tahun dini hari tadi, ada yang berbeda pada Prilly, Latukon, Sina, dan Aliando. Apa yang membuat Prilly terlihat selalu berada di sisi Aliando, bahkan terlihat terus memandang wajah Aliando? Benarkah sesungguhnya Prilly dan Aliando telah memiliki hubungan khusus alias berstatus pacaran? Entahlah. Tapi saat disinggung tentang Prilly, Aliando seolah masih ingin menutup perasaannya yang sebenarnya. Tapi benarkah hubungan Aliando dan Prilly sesungguhnya sudah mendapat terstu dari ibunda Aliando sendiri? Sebenarnya mama dan teman-teman lokasih. Ayo. Ayo. Ayo, kaya mama. Yaudah. Terutama kasih. Apalagi di sumberan semali. Kalau tanpa alhamdulillah si Ali selalu punya keputusan-keputusan sendiri, karena semenjak di 17 itu semua dunia sudah di tangan dia gitu. Terserah. Mama sudah mempercayakan kepada Ali yang pastinya Ali harus jaga amat dari Mama. Karena dari ibu sendiri itu yang paling besar. Yang pasti harapannya semoga bisa lebih baik lagi. Yang pasti kepada pen support sendiri. Yang support Ali, terima kasih banyak. Dan sukses juga untuk kalian semua. Buat Aliando. Terima kasih banyak. Semoga umur 19 semakin baik semuanya karir, percintaan. Oke, sukses terus lah. Sampai akhir hayat. Malam puncak grand final Miss Celebrity 2015 akhirnya melahirkan seorang bintang baru. Siapakah darah cantik yang berhasil mengenakan mahkota Miss Celebrity 2015? Tetap di was-was. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana.